cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tahu kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah itu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian enggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue nandul gamer santri no game no life cuy masih di nxb lagi tentunya yang dimana di video kali ini gue bakal bahas ya mengenai duo TFS yang bisa dibilang sekarang itu pasaran banget dan katanya Naruto TFS ini dan Sasuke TFS ini itu bakalan ke bawah cuy ya untuk tier ya karena sebentar lagi kan mau aniff ya jadi udah nggak meta lagi duo TFS ini bukan kata gue loh ya tapi kata orang-orang yang yang ya seperti itu lah ya jadi disini untuk duo TFS katanya itu udah nggak meta lagi setelah nanti aniff 6 dan gue nggak tahu alasan dasar kenapa dia ngomong kayak gitu tuh gimana soalnya si karakternya ini belum muncul ya untuk anniversary nya apakah lebih bagus dari duo TFS ini apakah si karakternya nanti itu hero baru atau hero rekitan yang jauh lebih bagus kita lihat aja nanti karena disini belum sama sekali cuman disini yang pengen gua kasih tahu ke kalian ya untuk duo TFS ini sampai sekarang itu masih meta banget ya bahkan BF gua pun di sini bisa dibilang aman banget ya pakai dua TFS ini cuy dan ya kalian bisa lihat disini nih juga ada yang pakai TFS cuman masih ada yang belum bisa ya eh belum bisa masih ada yang nggak nembus ke BF gua walaupun ini ada yang bisa bisa nembus cuy beberapa ini satu satu dua 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 orang doang dua orang doang cuy atau kalian bisa lihat satu Oh itu pun sirin tadi rin bisa nembus juga jago juga nih rinnya dan ini rata-rata TFS ini nggak bisa jebol untuk BF gua mungkin kayaknya sih blunder atau ada pemain baru juga cuy tapi yang jelas disini kalau gue lihat petnya utuh udah pet empat coy dapat empat ya ikan itu udah Max coy yang jelas udah bagus banget cuman disini untuk dua TFS bisa gue bilang masih sangat meta banget mau itu dia teknisian atau di apa namanya fortress itu udah metabang sampai sekarang dan satu hal lagi nih kalau misalkan ada yang mau ngalahin dua TFS ini karakter itu harus punya buff atau debuff yang jauh lebih bagus atau mungkin buff dan debuff baru kali ya biar bisa ngalahin dua TFS ini atau nge-counter ya nge-counter bahkan si Naruto KLM ini Naruto KLM ini kan bisa dibilang bisa dibilang meta juga di sekarang cuy ya cuman ini kalau gua bilang masih belum bisa ngalahin si dua TFS dua TFS cuy dari segi attack pun dia teknisian itu masih belum bisa ngalahin karena dia teknisian sendiri ini jarang banget ada yang pakai si Naruto KLM cuman palingan ada di fortress doang dan itu pun si Naruto KLM doang untuk minatonya tidak ada sama sekali dia teknisian Minato tuh nggak ada cuy di BF atau fortress itu juga nggak ada cuy jadi ya masih jauh lebih bagus dua TFS menurut gua ya dan ini masih meta banget sampai sekarang cuy apalagi kalian disini Naruto dan Sasuke nya ini udah kalian build mateng-mateng ya cuman Naruto gua nih masih belum gua build karena memang sebenarnya gua lagi nabung juga bisa gua beli dari shop ini untuk resource ya cuman gua sayang banget ya karena sebentar lagi kan mau aneh cuy dan kalau kita lihat di attack mission rata-rata ya kebanyakan pada pakai si Naruto dan Sasuke TFS semua cuy dan gua pun sekarang masih pakai juga dan iya disini untuk Naruto dan Sasuke TFS masih sangat meta ya buat yang bilang nanti Anif 6 udah nggak meta lagi sih itu wajib ditarik lagi ada katanya menurut gua cuy karena ini masih sangat meta banget ya dan sebenarnya disini gua pengen coba nge-push aja ya seperti biasa dan dari segi segi apapun ini udah oke banget cuy white gua nyari ginkaku mana ya ginkaku 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 dan ginkaku 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 nah ini dari segi apapun defense terus juga attack terus juga apalagi ya ya mungkin dua dua itu aja kali ya Oh ya debuff itu jauh lebih bagus dua TFS cuy karena dia punya debuff yang bisa dibilang sangat mau merugikan buat player-player lain ya yang enggak punya resist hahaha yang enggak punya resist ketemu dua TFS ya siap-siap aja karena kan untuk si Sasuke nya itu kan dia punya paralys yang bisa dibilang sangat-sangat sakit sekali cuy terus narutonya bisa dibilang untuk confused dan juga cooldown ya karena di er plus tiga nya ini sangat OP banget cuy nih ya kalian tanpa bawa trap kalian udah bikin musuh kebingungan ya linglung karena nggak bisa ngeluarin skill ya gimana enggak coba cooldownnya dilamain cuy cooldown trap-lap 5 nah anda disini kalian bisa lihat ya dua TFS tuh masih dipakai dipakai sampai sekarang cuy tuh ini aja BF dia tuh masih pakai TFS dan KLM pun jarang di sini ya apalagi Minato Minato tuh apa ya Hero yang bisa dibilang bagus-bagus enggak enggak sih kalau menurut gue ya karena di potres juga agak kurang cuy dan sekali lagi di sini dua TFS masih OP ya sampai ya entah entah sampai anik nanti atau mungkin selamanya kali ya selamanya masih meta sampai ada efek baru cuy ya status baru gue yakin sih pasti bakalan ke counter kalau misalkan ada status baru dari segi buff atau debuff ya harusnya sih buff ya Kenapa buff karena untuk nge-counter dua TFS ini ya kita harus butuh buff yang yang sangat bagus biar nggak kena debuff dari dua TFS ini cuy harusnya sih gitu ya semoga aja nanti si Muntun bikin buff ya bikin Hero yang ada buff bisa nge-counter si dua TFS ini cuy gue berharap sih kayak gitu biar apa ya enggak selamanya nih dia jadi meta cuy karena ya gimana ya bosan juga sih enggak bosan sih cuman pengen ada yang baru aja gitu cuy enggak cuma dua TFS ini Hai kasihan juga yang enggak punya dua TFS Wow tapi sekarang udah bisa kalian dapetin sih nanti nanti gua kasih tahu cara dapetin dua TFS ini dimana karena untuk bener akan sekarang enggak ada ya tapi nanti kalian bisa saman kok oke kalau bisa lihat ya Naruto TFS gua masih hidup cuy ya masih hidup dia bisa ngalahin si Sasuke tadi kalau nggak salah tuh Sasuke yang track cooldown level 5 disitu Hai Oke nice banget ya jadi gue bakal kasih lihat ya untuk cara dapetin dua TFS ini oke di sini ini cara kalian bisa dapetin dua TFS ya untuk sekarang jadi karena untuk banner dua TFS ini udah enggak ada lagi kemarin yang sempet di banner dan sekarang udah enggak ada lagi nih tenang aja cuman kalian disini bisa dapetinnya lagi cuman butuh SB yang bisa dibilang cukup banyak juga ya cuman kalau misalkan untuk real sih masih bisa banget Ciar disini udah disediain di paling bawah sini ya di order sini kalian bisa saman di Neo voltage ya voltage ini kalian bisa dapetin dua TFS karena dua TFS ini udah dimasukin di Neo voltage ini coi itu kalau misal lihat ya Naruto kita lihat drop rate-nya nah drop rate ini sangat-sangat kecil sekali 0,0 11% jadi disini untuk dua TFS kalian bisa dapetin langsung ya kemarin nah itu terakhir yang kemarin itu si duo Anbu dan sekarang dua TFS tuh terus barion juga udah dimasukin ya kan dan mungkin nanti untuk KLM bakal dimasukin ke sini juga kali ya karena nunggu dua bulan atau tiga bulanan gitu dan disini gua saranin sih kalau misalkan kalian mau saman ini seperti yang gua bilang 500 SP ya jir bejir ini kagak mungkin dapet juga sejarah random ya di sini untuk MR itu cukup banyak tuh palingan untuk akun akun re-roll yang SB nya banyak ini bisa saman di sini karena biar mereka itu bisa dapet duo TFS er sama VR nya ada kebang er yang VR nya ada dong MR nya ada er dan VR nya pasti jelas ada nah kenapa alasan banyak yang bilang Naruto dan Sasuke TFS ini pasaran ya karena ini duo TFS ini udah dimasukin di Neovoltage ya bisa dibilang emang udah pasaran sih apalagi nanti banyak yang re-roll ya kan cuman disini kalau gua sih yang ngapain re-roll gua udah punya kecuali kalau misalnya gua kan untuk bahan konten jadi gua butuh akun yang udah ada karakter Max nya jadi gua buat bahan konten aja gitu dan disini ya memang sangat pasaran sih ya ya tapi mau gimana lagi dengan pasaran sepasaran apapun duo TFS ini masih meta coy ya masih meta pasaran apapun ya mau pasar bebelan pasar Jakarta pasar minggu pasar Senin dengan masih tetap meta coy dan ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang di mana disini gua udah coba bahas untuk duo TFS ini yang katanya pasaran ya dan akan tenggelam sebenernya sih nggak bakalan tenggelam ya karena MC nya Naruto cuy ya nggak bakalan tenggelam kecuali nanti ada Boruto versi terbaru Oke kalau kalian suka dengan video ini ini jangan lupa di like comment dan subscribe gua Nandul pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax